Intro Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu, Sudara kasih Tuhan Halo, selamat siang Sudara yang di rumah juga, yang beribadah dari rumah, selamat siang semuanya Kerinduan kita, biarlah ini di minggu terakhir, kita di bulan September Empat hari ke depan, kita sudah mulai masuk bulan Oktober Ya, Sudara sudah boleh pasang pohon Natal Yang sudah punya, yang belum beli, jangan minta gereja Ya, karena terlalu singkat kalau hanya di Desember katanya Apa pohon Natal itu umurnya Kalau di Indonesia Timur, Sudara, bulan-bulan September aja Itu pinggir-pinggir jalan, mereka sudah dekorasi Natal Sampai nanti di bulan Januari Jadi, mereka bilang satu bulan aja gak puas Tapi ada juga orang cuma tanggal 25 cukup Baik, Sudara-sudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk selalu berpikir Bahwa sesungguhnya hidup ini harus terus ada semangat, ada motivasi Saya beberapa orang mengatakan, saya kalau khutbah itu selalu memberikan motivasi atau lebih dekat kepada motivator Tapi gak masalah, bagi saya sih Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan juga menginginkan kita membangkirkan semangat orang yang patah Memberikan semangat bagi mereka yang putus asa dan seterusnya Dan saya berharap, Sudara tetap punya motivasi untuk hidup dalam kondisi apapun Bahkan dalam kegagalan sekalipun Karena itulah hari ini saya ingin ajak kita merenungkan satu tema Bangkit dari kegagalan Banyak orang pernah mengalami kegagalan Tapi persoalannya sebenarnya bukan seberapa banyak kali dia gagal Tapi seberapa banyak kali dia bangkit Itu yang menentukan Setiap orang bisa gagal Gagal itu bisa karena memang kita sudah buat segalanya Perhitungannya sudah matang tapi tetap gagal Tapi ada juga gagal karena memang salah mengambil keputusan Tetapi gagal tetap gagal Mau apapun alasannya Saya ingin hari ini kita fokuskan untuk mulai berpikir Aku akan bangkit Kalau aku gagal Atau saat aku gagal Mau kapanpun itu Aku akan bangkit Dari kegagalan Mari kita coba belajar dari Lukas Pasal 15 Kalau dalam Alkitab Sudara Judul perikopnya pasti anak yang hilang Tapi saya ingin memberikan satu tema Pada bagian itu Anak yang bangkit dari kegagalan Seorang anak yang berani bangkit Dari kegagalannya Mari kita coba lihat Di dalam Lukas Pasal 15 Apa yang menyebabkan anak ini gagal Di dalam ayat 11 Dalam ayat 11 Yesus berkata lagi Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki Jadi ini besar masalah keluarga Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki Kata yang bungsuk pada ayahnya Bapak Berikanlah kepada kebagian harta milik kita yang menjadi mahaku Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu diantara mereka Sudara kalau lihat ayat ini kayaknya terlalu singkat ya Karena ini sebenarnya dalam ayat 12 menceritakan sebuah peristiwa Yang saya yakin peristiwa yang terjadi Tidak terjadi dalam satu dua menit Misalnya bagaimana mungkin seorang anak bungsu berkata pada ayahnya Ayah Bapak berikan apa yang menjadi hakku Tentu sebelum dia menyampaikan itu Dia sudah berpikir panjang lebar Tentu karena dia punya sebuah keinginan Punya obsesi, punya ambisi dan sebagainya Dia merasa satu-satunya cara yang bisa memenuhi obsesi saya adalah Kalau saya minta hak saya sebagai anak Kalau saya meminta bagian warisan saya sebagai anak dari ayah saya Akhirnya saya yakin Dia merenakan diri menyampaikan itu Sekalipun ayat ini begitu singkat Saya yakin juga ketika pertama dia menyampaikan Pasti ayahnya juga coba nasihati dia Saya yakin Pasti nasihati dia Tetapi karena anak ini berani atau bisa meyakinkan ayahnya Kemungkinan begitu Atau yang kedua karena menekan ayahnya Itu kemungkinan kedua bisa Sehingga ayah katakan ya sudah Aku berikan padamu Jadi saudara-saudara Kalau coba kita lihat dalam kondisi kita sekarang Kita orang yang berbudaya Ayah masih hidup Masih sehat Tiba-tiba salah satu anak Minta warisan Ini anak apa? Anak yang bagaimana yang begini Ayah masih hidup Logikanya kan begini Kalau aku ambil bagianku Abangku ambil bagiannya Ayah kami mau ngapain? Mau tinggal di mana? Kan begitu Karena mereka cuma dua anak Berarti kan belah tengah kan? Itu kalau pakai hukum Hukum formal Kalau hukum adat masalah lain Kalau hukum adat ini rumahku katanya Pergi kau katanya sama ayahnya Kan gitu kan? Kalau orang Batak Karena katanya anak bungs itu pemilik rumah Betul kan? Ada loh kejadian begitu saudara Seorang anak Karena anak bungs Pak ini rumahku pak Bapak silahkan cari kontrakan Nah sebenarnya saudara Ini kondisi Yang bagi kita Loh kok ada Peristiwa ini ada Karena apa? Pastilah seorang anak ini Dia sangat berambisi Dia terlalu terobsesi Untuk menjadi seseorang anak muda Yang kelihatannya hidup sukses Hidup bebas dan sebagainya Sehingga saudara Ayahnya Lalu ayahnya Membagi bagikan harta Kayaknya itu ada antara mereka Ini awal Nah kemudian dari 13 Saya lompat yang 13 Beberapa hari kemudian Anak bungs itu menjual Seluruh bagiannya itu Lalu pergi ke negeri yang jauh Negeri yang jauh Amerika mungkin Karena apa? Karena disana ingin Memboroskan harta miliknya itu Dengan berfoya-foya Gak mungkin dong Pergi ke kampung berfoya-foya Dari Medan Jual semua Kemudian pergi ke pulau Samosir Kayaknya gak lah Minimal ke Jakarta Singapura Kan gitu kan Setuju saudara? Saya suka bergurau Saudara Saya kan sering ke Jogja Kadang-kadang Sama teman-teman Yuk makan yuk Makan yuk Makan yuk Saudara pernah saya makan 8 orang Gak sampai 100 ribu Di Jogja Karena disana Masih nasih Soto 7 ribu rupiah Udah pake ini Sama 100 ribu Saudara tau disana Kalau minta Kita pesan teh gitu Itu hanya 1000 rupiah 1500 Saya bergurau Susah ngabisin duit Di Jogja Sombong Kata mereka Sombong Gak bukan apa-apa Saudara Kalau di Medan Saudara bawa 8 orang makan Berapa? Halo? Tapi di Jogja Kasih 100 ribu Masih ada kembalian Makanya saya bilang Susah ngabisin duit Di Jogja Makanya paling enak Saudara gaji Medan Hidup di Jogja Cuma boros Ditransport Bayangin Kalau weekend Saudara ke Jogja Makan sana murah Oke lah Lu pakan Tapi Saya coba Saya coba Merenungkan Saudara Kira-kira Kemana anak ini Pergi Yang dia bisa Hidup Foya-foya Yang dia bisa Hidup mewah Karena memang Untuk inilah Tujuan dia Ketika dia meminta Milik warisannya Kepada ayahnya Karena dia memang Sudah punya Bayangan Saya pengen hidup Mewah Sebagai anak muda Berfoya-foya Dan sebagainya Aku ingin Menikmati hidup Sebagai anak muda Saudara-saudara Memang kadang-kadang Kelamanan anak muda Adalah Berpikirnya Hanya untuk Saat itu Kemudian Saudara Lihat di ayat Yang ke-14 Setelah Dihabiskannya Semuanya Aneh ya Jadi uang banyak Harta banyak Bukan dikelola Tapi dihabiskannya Timbullah Bencana Kelaparan Dalam negeri itu Dan ia pun Mulai melarat Seandainya Uangnya habis Tapi daerah itu Tidak ada kelaparan Mungkin relatif Lebih aman Tapi persoalannya Adalah Uang habis Negeri Kelaparan Lihat di ayat berikutnya Lalu ia pergi Dan bekerja Pada seorang majikan Di negeri itu Lalu cari kerja Orang itu Menyuruhnya kemana Keladang untuk Menjaga Babinya Saudara-saudara Keladang Menjaga Babinya Ternyata Hanya menjaga Ngasih makan pun Tidak Cuma jaga Kenapa Lihat ayat 16 Lalu ia ingin Mengisi perutnya Dengan ampas Yang menjadi Makanan babi itu Tetapi Tidak seorang pun Yang memberikannya Kepadanya Sedih enggak Saudara tahu Rasanya makanan babi Pernah saudara Lihat orang Sebelum mengasih Makan babi Dia cicip dulu Siapa tahu Ada yang kurang Garamnya Atau apanya Begitu Ada saudara Enggak kita Lakukan Kenapa Kenapa Enggak dilakukan Saudara Karena Yang pertama Babi mau Gimanapun Bagi dia enak Bagi babi Iya kan Yang kedua Ini bukan Bukan Tidak layak Dikonsumsi Oleh manusia Cicip aja enggak Tapi orang ini Ampas itu pun Dia pengen makan Enggak dikasih Enggak dikasih Berarti Saya coba Bayangkan Orang ini Hidupnya Sudah lebih rendah Dari Enggak usah ragu Sudah lebih rendah Dari Sehingga Makan nasi Babi pun Tidak layak Penderitaan Macam Apa ini Sudah Makanya Saya lebih setuju Di sini Ketika dikatakan Dan Ia pun Mulai melarat Saya tambah Sekarat Lapar Pengen Ngisi Perut Rasa lapar Dengan makan Babi Itu pun Tidak diizinkan Dia hanya penjaga Bukan Pemberi makan Kalau dia Pemberi makan Kan bisa aja Dia ambil Sesuka-sukanya Ini enggak Yang saya ingin Sampaikan pada Saudara Coba Bayangkan Hidup orang ini Yang tadinya Hidup berpoyak-poyak Hidup begitu Mewah Tapi Tiba-tiba Dia turun Yang derajatnya Sampai Jauh Di bawah babi Maaf Mungkin agak kasar Tapi Saya coba Berpegang Ini Makanan Yang untuk Babi Pun Dia mau Ambil Sedikit Enggak Diizinkan Saudara Ini kondisi Yang bisa Terjadi Pada Siapapun Ketika Salah Membuat Sebuah Keputusan Dia berpikir Hidup ini Akan Menyenangkan Begini Tapi Ketika Salah Mengelola Salah Menjalankan Menjalankan Hidup Bisa Terjadi Hidup Melarat Hidup Sekarang Nah Ini Kondisinya Nah Sekarang Saya ingin Kembali Ketema Hotbah Hari ini Bagaimana Orang ini Bangkit Dari Kegagalan Dari Kebangkrutan Itu Saudara Mari kita Lihat Yang Pertama Adalah Dia Menyadari Keadaan Ayat 17 Lalu Ia Menyadari Keadaannya Sadar Mulai Tersadar Saudara Saudara Kesusahan Kesulitan Kegagalan Itu Sering Dipakai Tuhan Untuk Menyadarkan Kita Walaupun Orang Tidak Semuanya Sadar Tapi Setidaknya Tolong Pahami Tuhan Bisa Ijinkan Kesulitan Untuk Menyentak Kita Membangunkan Kita Alkitab Mencatat Dalam Kondisi Seperti Itu Dia Mulai Menyadari Keadaannya Dia Mulai Ingat Di rumah Ayahnya Katanya Betapa Banyaknya Orang Upahan Bapakku Yang Berlimpah Limpah Makanannya Tapi aku Disini Mati Kelaparan Ketika Dia Kelaparan Memakan Nasi Babi Aja Enggak Dijinkan Dia Mulai Teringat Ketika Dia Tinggal Sama Ayah Begitu Banyak Karyawan Ayahnya Makanannya Berlimpah Limpah Akhirnya Tadinya Yang diberpikir Kalau Aku Hidup Jauh Dari Ayahku Aku Lebih Senang Akhirnya Tersadarkan Ternyata Bagaimanapun Tinggal Bersama Orang Tua Tetap Lebih Senang Sudara Sudara Orang-orang Yang Terlalu Terobsesi Dengan Hidup Ini Terjebak Dengan Obsesinya Sering Orang Membangun Semua Imajinasi Dan Hidup Dalam Imajinasinya Mencoba Meraih Mimpi Dalam Imajinasinya Tapi Tidak Pernah Tercapai Yang Terjadi Adalah Hidupnya Makin Susah Sudara Karena Dia Hanya Berimajinasi Hanya Berhayal Dalam Hidup Ini Hanya Karena Melihat Orang Begini Aku Juga Bisa Begini Dalam Dua Kali Doa Malam Jumat Kemarin Jumat Sebelumnya Saya Katakan Kepada Sudara Kalau Mau Ikuti Rekamannya Ada Di Doa Malam Kita Sudara Masih Bisa Lihat Di Youtube Saya Katakan Ibrani Pasal Dua Semanggara Kita Ini Punya Pertandingan Wajib Bagi Kita Pertandingan Saya Tidak Sama Dengan Pertandingan Sudara Karena Hidup Saya Juga Berbeda Hidup Sudara Kalau Saya Kaitkan Dengan Hal Minggung Lalu Talenta Saya Beda Yang Talenta Sudara Kesanggupan Saya Beda Yang Kesanggupan Sudara Jadi Kita Tidak Boleh Meng Copy Paste Kehidupan Orang Menjadi Kehidupan Kita Sering Kita Terobsesi Dengan Kehidup Orang Eh Tolong Tahu Diri Saya Ini Siapa Saya Bukan Dia Saya Saya Pertandingan Wajib Sampai Analogi Yang Paling Gampang Aja Dalam Sebuah Perluman Olahraga Misalnya Kalau Sudara Pengen Main Tangan Jangan Sepak Bola Olahraga Yang Sudara Pilih Ambillah Olahraga Volley Setuju Sudara Jangan Sudara Mau Disepak Bola Tapi Sudara Pake Aturan Volleyball Mana Bolanya S Orang Katakan Sudara Sudara Coba Pak Lu Sekatakan Aku Bertanding Dengan Aturan Sudara Itu Perlukan Wajib Saya Percaya Anak Ini Kegagalan Karena Dia Terobsesi Melihat Orang Kota Melihat Orang Begini Tapi Dia Lupa Orang Itu Karena Punya Usaha Bisa Begitu Dia Enggak Hanya Dengan Modal Warisan Dia Ingin Ber Boi Begitu Akhirnya Habis Syukurnya Dia Mulai Menyadari Bahwa Dia Sudah Lakukan Kesalahan Dia Sudah Bersalah Dia Mulai Bandingkan Kegagalan Dia Kondisi Dia Pada Masa Itu Sebagai Pekerja Di Pertanakan Babi Orang Dia Bandingkan Kondisi Dia Dengan Pekerja Di Perusahaan Ayahnya Di Pertanakan Ayahnya Aku Disini Mau Makan Nasi Babi Aja Sementara Di Tempat Ayahku Mereka Berlimpah Makanannya Mulai Tersadar Dia Mulai Sadar Aku Sudah Buat Kesalahan Aku Sudah Memilih Cara Yang Salah Aku Sudah Memilih Jalan Yang Salah Aku Sudah Mengambil Jaya Hidup Yang Salah Sikap Hidup Yang Salah Yang Membuat Aku Sekarang Menderita Sadar Tahap Awal Sadar Yang Kedua Sudara Lihat Bangkit Dan Pergi Ayat 18 Dikatakan Aku Akan Bangkit Dan Pergi Kepada Bapakku Dan Berkata Kepadanya Bapak Aku Telah Berdosa Terhadap Sorga Dan Terhadap Bapak Bangkit Dan Pergi Saudara Coba Sudara Bayangkan Ini Bukan Hal Yang Mudah Karena Apa Pastilah Di kampung Itu Orang Sudah Tahu Katakanlah Namanya Mr. X Bahwa Si Mr. X Sudah Memaksa Ayahnya Membagi Warisan Setelah Itu Dia Jual Semua Warisan Dan Kemudian Dia Pergi Jauh Segali Kalau Aku Pulang Kira-kira Orang Bilang Apa Tentang Aku Bisa Dibayangkan Sudara Ya Balik Ya Mr. X Apalagi Pulang Dalam Kondisi Lusuh Gak Punya Harta Gak Punya Apa-apa Lapar Kecuali Datang Dengan Gagak Boleh Ini Tapi Dia gak Perduli Lagi Aku Akan Bangkit Dan Pergi Kepada Bapakku Aku Gak Perduli Apa Kata Orang Karena Aku Ingin Berubah Sudara Kadang-kadang Kita Hidup Terlalu Takut Apa Kata Orang Sampai Kita Korbankan Diri Kita Kita Korbankan Masa Depan Kita Korbankan Peluang Yang Harusnya Kita Miliki Hanya Karena Takut Apa Kata Orang Betul Nanti Apa Kata Orang Tapi Sekali Anak Ini Boleh Gagal Tapi Ketika Dia Sadar Aku Akan Bangkit Aku Pergi Kepada Ayahku Enggak Perduli Ayahku Mau Terima Aku Atau Enggak Abang Aku Mau Belang Apa Enggak Perduli Orang Kamu Belang Aku Pergi Aku Enggak Mau Seperti Terus Aku Mau Bangkit Dan Pergi Kepada Ayahku Dia Abaikan Perasaannya Yang Tadinya Egonya Begitu Kuat Sampai Berani Meminta Warisan Dia Katakan Aku Akan Pergi Karena Aku Sudah Berdosa Terhadap Ayahku Dan Aku Sudah Berdosa Pada Bapak Di Sorga Aku Sudah Berdosa Aku Sudah Menuntut Sesuatu Yang Belum Waktunya Aku Sudah Melakukan Sebuah Kesalahan Yang Ketiga Mengakui Kesalahan Aku Tidak Layak Lagi Disebutkan Anak Bapak Jadikanlah Aku Sebagai Salah Seorang Upahan Bapak Ketika Dia Mengambil Keputusan Untuk Berkata Aku Bangkit Dan Pergi Di Pikiran Dia Dia Akan Datang Ke rumah Ayahnya Bukan Lagi Sebagai Anak Karena Sudah Tidak Layak Hak Dia Sebagai Anak Sudah Selesai Ketika Dia Meminta Warisan Betul Dan Dia Tau Betul Itu Dia Tidak Rancang Begini Tidak Mungkin Ayahku Nolak Aku Paling Tidak Aku Teriak Pak Ini Anakmu Darah Dagingmu Dia Tidak Berpikir Begitu Sekarang Masih Ada Begitu Kan Udah Salah Nyakit Orang Tua Masih Nantangin Lagi Betul Tidak Ini Anakmu Darah Dagingmu Tidak Anak Begini Dua Udah Salah Dibuat Kesalahan Berikutnya Lagi Anak Yang Terkutuk Itu Sudara Tapi Dia Tahu Diri Kalaupun Aku Datang Ke Rumah Ayahku Aku Tidak Lagi Datang Sebagai Anak Sekali Karena Hakku Sebagai Anak Sudah Selesai Aku Hanya Ingin Melamar Kerja Kepada Ayahku Karena Di Tempat Ayahku Orang Upahannya Hidup Makan Berkelimpahan Disini Tidak Dapat Makan Motif Ini Cuma Satu Aku Ingin Makan Karena Aku Masih Ingin Hidup Karena Aku Masih Punya Masa Depan Tidak Peduli Apa Kata Orang Dia Mulai Rendahkan Dirinya Dia Tahu Diri Dia Tahu Diri Sudara Kadang Orang Sudah Susah Tapi Belum Tahu Diri Ketemu Orang Pun Masih Seperti Atasan Bukan Sebagai Bawahan Makanya Ada Pepatah Orang Meminta Itu Tangan Itu Di Bawah Bukan Di Atas Kalau Meminta Tangan Di Atas Namanya Rampok Setuju Sudara Halo Saya Tahu Sudara Tidak Punya Pengalaman Di Rampok Orang Dan Jangan Sampai Pernah Rampok Tangannya Kasih Enggak Uang Atau Nyawa Kan Tangan Di Atas Dia Kalau Minta Kan Gini Sudara Sudara Orang Ini Tau Betul Tiga Hal Ini Saya Kira Tiga Hal Ini Dia Miliki Sadar Kemudian Mau Bangkit Dan Pergi Dan Kemudian Menyadari Aku Tidak Pantas Jadi Anak Mu Ayah Aku Tidak Pantas Bapak Berikan Aku Kesempatan Menjadi Salah Satu Karyawani Itu Sudah Cukup Bagiku Yang Penting Aku Tidak Mau Dalam Kondisi Ini Aku Akan Bangkit Aku Mesti Pengen Hidup Aku Mesti Punya Masa Depan Amin Sudara Saya Selalu Katakan Pada Orang Orang Yang Nanya Saya Orang Yang Termasuk Yang Sakit Eh Minta Tuhan Supaya Dikasih Umur 80 Plus Gimana Saya Doa Saya Begitu Saya Katakan Tuhan Saya Boleh Minta Umur 80 Plus Plus Terserah Tuhan Yang Pertanya 80 Dapat Dulu Gimana Sudara Mau Ikut Dengar Saya Supaya Saya Tidak Kesepian Jangan Tuhan Kasih 80 Plus Tapi Sudara Tidak Ada Lagi Teman Saya Siapa Tolonglah Ikut Doanya Gitu Supaya 80 Plus Kita Masih Sama Sama Walaupun Mulai Bungkuk Tapi Masih Bisa Cerita Eh Pak Pendeta Dulu Horba Begini Ya Oke Sudara Kita Masih Punya Masa Depan Anak Ini Kira Kira Umur Berapa 30 25 Tapi Dia Tidak Mau Kehilangan Masa Depan Dia Relak Menundukkan Diri Dan Mengatakan Ayah Aku Tidak Pantas Jadi Anak mu Lagi Hasilnya Sudara Lihat Maka Bangkitlah Irin Pergi Kepada Bapaknya Ketika Ia Masih Jauh Ayahnya Telah Melihatnya Lalu Tergeralah Akhirnya Berlari Mendapatkan Dia Sudara Saya bisa Bayangkan Orang Inlam Kondisi Lusuh Kelaparan Berjalan Dari tempat Jauh Ingat Loh Di tempat Yang jauh Tadi Dia Tidak Tau Berapa Lama Dia Berjalan Tapi Dia Berjuang Dia Berjuang Dia Berjuang Karena Dia Tau Di rumah Ayahku Pasti Ada Penyelesaian Dia Berjuang Mungkin Dia Berapa Langkah Berhenti Berapa Langkah Tapi Motivasi Yang kuat Membuat Dia Terus Melangkah Sampai Ketempat Ayahnya Dia Tidak Mau Berhenti Di tengah Jalan Karena Dia Masih Punya Semangat Dia Punya Motivasi Dia Punya Tujuan Aku Masih Mau Hidup Aku Masih Punya Kesempatan Walaupun Bukan Sebagai Anak Sebagai Karyawan Ayahku Tapi Luar Biasa Ayahnya Masih Jauh Dia Lihat Itu Anaknya Ayahnya Berlari Menyongsong Dia Peluk Kalau Sudara Baca Berikutnya Dia Panggil Anggota Katakan Kasih Dia Baju Baru Karena Bajunya Sudah Lusuh Bahkan Akhirnya Lihat Dia Buat Pesta Sebab Anakku Ini Telah Mati Dan Menjadi Hidup Kembali Ia Telah Hilang Dan Didapat Kembali Maka Mulailah Mereka Bersukaria Sudara Bagi Ayahnya Bukan Berapa Banyak Harta Yang Dihabiskan Anaknya Tapi Bagi Ayahnya Selama Ini Anakku Sudah Keluar Dari Sudah Sudah Pergi Dan Dia Kembali Ayahnya Tidak Keberatan Memberikan Warisannya Sebab Dia Ingin Memberikan Pelajaran Bagi Anaknya Silahkan Dalam Hatinya Tapi Kapan Kau Gagal Aku Tetap Terima Kau Sebagai Anakku Itulah Hati Seorang Bapak Sudara Tahu Bapak Di Sorga Perlakuan Sudara Dengan Cara Yang Sama Sering Kita Gagal Karena Kesalahan Di Hidup Ini Dan Tuhan Izinkan Kita Dalam Kegagalan Kita Tapi Sebenarnya Tuhan Tetap Menunggu Sampai Kapan Kita Sadar Dan Kemudian Bangkit Dan Datang Kembali Pada Bapak Hanya Sepata Kata Yang Bapak Di Sorga Ingin Dengar Kita Kita Berkata Pada Tuhan Bapak Aku Bersalah Aku Membuat Keputusan Yang Salah Aku Melangkah Di Tempat Yang Salah Aku Berjalan Dengan Cara Yang Salah Sekarang Kembali Kepada Bapak Dan Sudara Ayahnya Merangkul Mencium Dan Buat Pesta Untuk Dia Ketika Kau Berani Bangkit Dari Kegagalan Ada Tuhan Yang Menerima Kau Kembali Tidak Perduli Seberapa Dalam Kau Gagal Tapi Begitu Kau Sadar Dan Bangkit Dan Datang Pada Bapak Di Sorga Maka Saat Itu Bapak Merangkul Dan Memulihkan Engkau Amen Sudara Tuhan Yesus Memberkati Sudara